Pemirsa setelah penetapan Zumi Zola sebagai tersangka, imigrasi akan segera mencekal sang gubernur Jambi ke luar negeri. Selain itu, satu persatu asetnya mulai digeledah dan diperiksa. Bantan aktor yang kini menjawab sebagai gubernur Jambi, Zumi Zola, resmi dicekal berpergian ke luar negeri oleh KPK. Pencekalan ini dilakukan karena Zumi Zola tersandung kasus swap terhadap anggota DPRD Jambi untuk pengesahan rancangan APBD. Pencekalan ini sesuai dengan SK KPK tertanggal 25 Januari yaitu SK No. 1 Sima 7 Tahun 2018. Pencekalan ini bersifat perintah sehingga harus segera dilakukan. Imigrasi juga akan segera menarik paspor milik Zumi Zola. Dilakukan tindakan larangan berpergian ke luar negeri karena keberadaan yang bersakutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Periode pencegahan dilakukan untuk masa 6 bulan ke depan sejak tanggal 25 Januari kemarin. Selain Zumi Zola, sejumlah orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya pelaksana tugas sekda Provinsi Jambi, ekselon 3 Provinsi Jambi, dan beberapa anggota DPRD Provinsi Jambi. Selain menggeledah rumah dinas Gubernur Jambi, tim penyidik KPK juga menggeledah vila keluarga Zumi Zola di Kelurahan Rano, Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjap, Timur Jambi. Tim KPK berhasil menemukan berangkas berisi uang tunai di dalam vila mewah di area perkebunan sawit milik keluarga Zumi Zola itu. Penyidik KPK dikabarkan juga sempat meminjam mesin penghitung uang dari beberapa bank di Jambi. Penggeledahan ini dilakukan terkait dengan kasus suap ketok palu RAPBD tahun 2018 yang juga telah menyeret 4 orang tersangka. Sementara itu, meski menyesalkan kasus yang menimpa Zumi Zola, Partai Emanat Nasional akan tetap memberikan bantuan hukum kepada kadernya Zumi Zola. Ketua Umum Pan, Sulki Flihasan, meyakini ada kesalahan prosedur dalam kasus dugaan suap anggaran APBD Provinsi Jambi yang menyeret kadernya. Namun hingga kinipan belum berkomunikasi dengan Zumi Zola untuk meminta penjelasannya soal kebenaran keterkaitannya dalam kasus dugaan suap APBD Jambi. Di meliputan Trans 7.